Di sini, hanya ada satu kata, Awal kawan-kawan! Awal! Awal kawan-kawan! Awal! Poli! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup prapura diambang! Hidup demokrasi! Hidup demokrasi! Hidup demokrasi! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel podcast Benang Merah. Pada kesempatan kali ini, Mimin sedang berada di depan Balai Kota Surakata. Yang kabarnya di sini akan ada aksi demon selan semasa. Sekarang ini, sudah di pukul setengah sebelah siang. Kondisi untuk para pengamanan masih bersiap-siap lokasi sistem untuk para pendimu belum terlihatan kalau bagaimana. Oke, nantikan saja kelanjutannya di video-video ini. Kondisi untuk para pendimu belum terlihat di video selanjutnya di video selanjutnya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa diperciliakan. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya. Jatuh 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 Jat Jalan Masa-masa Di masa setelah reformasi ini Raja hidup kembali Menghiasati Aproposan politik-politik Negeri Di depan sekali Raja menanti politik Dinasti Dan para kesal rakyat Menjadi api Tak gentar Lawan Banyaknya ribuan kali Pegang di kanan Geris di kiri Tangan dari itu Tangan semua persilatan Kalian suarakan Atas apa-apa yang menjadikan Kalian agar apa Agar kita bisa Mawan Tujuh atas Bagimu negeri Menyediakan api Sekali berarti Berudah itu mati Berudah itu mati Terima kasih telah menonton! 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 Tetapi yang namanya Jokowi atau Fero Jokowi Lebih jahat daripada Fero on Asri Jadi kalau ada adik untuk kembali curur Ini ngalaman menurut saya Akan terjadi yang namanya reformasi kristus Saya hanya menghibur kepada dari kalian Kalau anda ditegur oleh amaran Bersara baik-baik Anda harus menjawab tidak baik Tapi kalau dia sombong Menjawab jangan kesombongan Kalau sampai dia sombong Anda harus berani melawan Siapa pun juga Untuk menunjukkan perlawanan Mendekaskan bahwa rakyat Solo tidak bisa dianggap sepulit Dinasti 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 Bapak Presiden yang ada di sana Ketika dimintai pertanggung jawaban terkait sebuah keputusan Selalu mengatakan Menghormati kebijakan lembaga-lembaga terkait Maka disini ada kami Rakyat yang mewakili suara Tuhan Mengatakan bahwa kami menolak dinasti Vermatilah keputusan kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!